Intro Ratu Elizabeth II ogah hadiri acara ulang tahun Kemra Parker Bowles Isteri pangeran Charles, Kemra Parker Bowles, tengah merayakan ulang tahun yang ke-73 pada 17 Juli 2020 lalu Untuk merayakan hari ulang tahun Kemra, Clarence Hose telah merilis foto dosis terbaru di kebunnya Yang tengah tersenyum mengenakan baju berwarna biru Hanya saja meski tengah merayakan hari istimewa, salah satu anggota kerajaan Inggris Nyatanya hari urtah Kemra dibayang-bayangi oleh agenda kerajaan lain Di hari yang sama, Ratu Elizabeth melakukan kegiatan pertamanya setelah aturan pelonggaran karantina wilayah di Inggris Ratu dilaporkan menghadiri acara pertemuan dengan veteran perang Kapten Tom Moore yang berusia 100 tahun di Castile Windsor Namun ada selentingan kabar yang terdengar bahwa Sang Ratu sangat ogah menghadiri acara Sang Menantu yaitu Kemla Dikabarkan Ratu sebenarnya punya waktu sebelum berangkat ke acara lain Namun nyatanya Ratu Elizabeth II memilih untuk tidak hadir Kapten Moore akan dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Ratu dan menjadi pertemuan tatap muka pertama Ratu Elizabeth dalam beberapa bulan terakhir Agenda itu juga yang ada akhirnya membuat banyak komentar bahwa kegiatan di Castile Windsor lebih dianggap menarik perhatian Ratu daripada ulang tahun menantunya sendiri Dikutip dari New Idea, Istana Bakingham juga memastikan bahwa pihak istana akan menerapkan protokol kesehatan termasuk memastikan langkah-langkah jarak sosial selama acara peanugerahan berlangsung Dan meski agenda di Castile Windsor diprediksi akan menghasilkan lebih banyak publisitas daripada perayaan ulang tahun Kemla Namun ucapan selamat ulang tahun untuk Kemla masih mengalir di media sosialnya Selamat ulang tahun untuk Kemla Namun sangat berbeda di hari pernikahan Putri Betris Sang Ratu hadir dan menyaksikan pernikahan sang cucu Putri sulung dari Adipati York, Pangeran Andrew, Putri Betris baru saja menikahi tunangannya dalam prosesi pernikahan tertutup di Windsor Kestor Meski hanya dihadiri sekitar 20 tamu, tampak Ratu Elizabeth II di upacara tersebut Betris yang telah bertunangan dengan pengembang real estate ederdome Plymosi sejak September lalu terhalang COVID-19 untuk mengadakan upacara pernikahan Walaupun pada Jumat 17 Juli kemarin Putri dengan urutan ke-9 suksesi tahta Britania Raya itu telah menjalin ikatan pernikahan yang dikonfirmasi oleh Istana Buckingham Upacara pernikahan peribadi Putri Betris dan Edward Doma Plymosi berlangsung pukul 11 pagi pada Jumat 17 Juli Di kebel semua orang suci kata Istana dalam sebuah pernyataan seperti dikutip CNN Sabtu 18 Juli Istana juga mengonfirmasi upacara skala kecil itu dihadiri oleh Ratu Duke of Edinburgh dan keluarga dekat Pernikahan itu ditegaskan juga telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemerintah yang sesuai Meski demikian Istana tidak mengonfirmasi kehadiran ayah Betris pasalnya Baru-baru ini pangeran Andrew Adipati Yoke tengah menghadapi pengawasan baru atas dukaan kasus seksualnya terhadap Virginia Jeffrey Dan hubungannya dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein Hal itu terjadi setelah penangkapan kekitangan Epstein, Ghislaine Maxwell oleh FBI Lebih jauh sebagai informasi, Mepeli Mozi yang diketahui memiliki putra berusia 2 tahun dari hubungan sebelumnya Adalah seorang pengusaha sukses Menurut Campanis Hose, dirinya adalah Direktur Perusahaan Real Estate Banda Property Sementara itu, Putri Betris yang saat ini berada di urutan ke-9 untuk tahta Inggris Merupakan cucu dari Ratu dan Pangeran Pilip, Duke of Edinburgh Dan sepupu pertama Pangeran William dan Pangeran Harry Namun bukan hanya kali ini, acara Ultah Kemla tak dahadiri oleh anggota kerajaan Seperti tahun lalu, Pangeran Harry dan Pangeran William tak menghadiri acara Ultah Kemla yang ke-71 Melansir Daily Star, pada Rabu 19 September 2018 lalu Pesta itu ditujukan untuk peringatan ulang tahun Pangeran Charles Namun, Pangeran Harry dikabarkan tak akan hadir di pesta itu Usut punya usut, pesta yang akan dicelenggarakan pada 25 Oktober 2018 itu Bentrok dengan jadwal tur Pangeran Harry dan Meghan Markle ke Australia Tapi saat itu, kabar yang beredar sebenarnya Harry dan William bisa menghadiri acara tersebut Tapi dikabarkan karena keretakan hubungan mereka yang membuat mereka ogah untuk menghadiri acara Ultah Ibu Tirinya Tour yang bertepatan dengan Invictus Game di sini itu akan membawa pasangan kerajaan ke-9 kota di Australia Selandia Baru, Fiji dan Tonga Sebelumnya, Istana Kensington mengkonfirmasi perihal tur kerajaan selama 15 hari Mulai tanggal 20 Oktober 2018 Yang akan dilakukan oleh pasangan Duke dan Dusses of Sussex Artinya, Duke dan Dusses of Sussex belum kembali ke Inggris pada saat pesta mewah itu diselenggarakan Dikutip dari Vanity Fair, Kemela tengah sibuk merencanakan pesta ulang tahun istimewa untuk suaminya, Pangeran Charles Korresponden kerajaan Cathy Nicole mengatakan, dalam pesta itu rencananya akan ada musik opera, ballad dan drama Ini akan menjadi malam yang sangat istimewa dan Charles sangat menantikannya, kata Cathy Nicole Dia menambahkan, Harry dan Meghan tidak bisa datang karena saat pesta itu berlangsung Mereka sedang tur di luar negeri Begitu juga dengan Pangeran William Meski begitu, Harry dan Meghan telah menyempatkan hardir di pesta kebun yang juga diselenggarakan untuk Charles pada Mei 2018 lalu Satu lagi hal yang sangat mengecewakan untuk Kemela Jika jadi raja, Pangeran Charles ingin Kemela punya titel Putri Diana Namun kerajaan tolak mentah-mentah permintaan Charles tersebut Pangeran Charles dikabarkan menginginkan Kemela menjadi ratu setelah masa pemerintahan Elizabeth II berakhir Istri kedua dari pewaris tata kerajaan Inggris itu dianggap masih belum bisa menjadi sosok yang diodolakan publik Seperti Putri Diana Meski demikian, Charles tampaknya bersih keras bahwa Kemela layak diberi gelar kerajaan resmi seperti Putri Menurut media Inggris Express, gelar Doces of Cornwall akan berubah menjadi Princess Concert setelah Charles naik tata Tapi, pengamat kerajaan Victoria Arbiter tidak sepenuhnya yakin bahwa Pangeran Charles akan berhasil merubah titel Kemela dan mengadopsi gelar yang sah Karena sensitifitas terhadap Putri Diana, maka Kemela hanya diberikan The Doces of Cornwall sebagai gelar resminya, tulis Arbiter Lalu, datanglah akseksi Charles, Kemela akan dikenal sebagai Princess Concert ketimbang Queen Concert Putri Permaisuri tetap menjadi titel resmi kerajaan untuk Kemela Tetapi, ketika hari itu akhirnya tiba Charles naik tata, saya curiga Charles akan menekan kerajaan bahwa istrinya harus punya gelar sah yang lain Imbo Arbiter Pangeran Charles nantinya akan menjadi pewaris utama kerajaan Inggris yang paling lama meruduki tata dalam sejarah Setelah ibunya, Ratu Elizabeth II yang memerintah sejak sekitar tahun 1952 Hampir 68 tahun Keluarga kerajaan sangat sadar akan suasana negara Tetapi, semua ini pada akhirnya akan berubah dalam hal persepsi publik tentang Kemela Arbiter menjelaskan Memang, Kemela telah banyak bertindak dalam kegiatan amal Seperti misalnya membantu korban pelecehan seksual, osteoporosis, peduli anak, kesejahteraan hewan, kemiskinan, dan tunawisma Dan rakyat banyak yang coba mengakrabkan diri dengan Duses, namun tetap saja sosoknya tidak bisa menggantikan Putri Diana, pungkas Arbiter Menurut Arbiter, banyak persepsi publik yang telah berubah terhadap Duses of Cornwall Kemela membuktikan bahwa dia melakukan yang terbaik di mata pengeran Charles Dan dia akan menjadi sistem pendukung yang berharga ketika dia akhirnya berhasil mendapatkan tujuan hidupnya menjadi Ratu Sudah 15 tahun silam, pewaris Kerajaan Britania Raya, pengarang Charles menikah untuk yang kedua kalinya Kali ini yang menikahi wanita pujaannya, Camilla Parker-Boss Sosok perempuan yang telah dicintainya 30 tahun lalu, jauh sebelum bertemu istri pertamanya, Putri Diana Dilansir dari BBC, lebih dari 20 ribu orang bersorak gembira saat pasangan tersebut tiba di Komplek Istana Windsor, 30 mil di luar London, Inggris Acara pernikahan yang digelar pada 9 April 2005 tersebut hanya dihadiri 800 anggota keluarga kedua pengeran Charles dan Camilla Termasuk Ratu Elizabeth II dan pengeran Philip Setelah itu, mereka kembali ke Winsor Castle untuk menjalani pemberkatan yang dipimpin oleh Uskup Agung Santerbury Teman semasa Camilla bersekolah sekaligus seorang aktris Lynn Redgrave mengenal sosok Camilla sewaktu muda Sosok Camilla yang tomboy dan humoris membuatnya menjadi perempuan favorit Terutama bagi laki-laki Namun ia tak dianggap sebagai ancaman bagi teman-teman perempuannya karena tampak tak peduli dengan penampilan Jika ia sangat cantik, itu cerita lain, ujar Redgrave Walaupun tak unggul dari segi penampilan, ia tetap menjadi incaran lelaki dibanding dengan perempuan lain di sekolahnya Teman lainnya, Caroline Benson, mengungkapkan rahasia perempuan alumni Queen Kate itu Ia dapat bicara tentang hal-hal yang disukai laki-laki, ia tak feminin, ia tomboy, ujar Benson Terima kasih telah menonton